Halo teman-teman dimanapun kalian berada, kali ini kita bakal bahas anime Kyoko no Suiri Oke karena di tiktok gue sering bikin video pake teks bahasa jepang, disini gue bakal bikin kayak gitu juga Sebelum bahas ke plot dan alur ceritanya, kita bakal bahas arti dari judulnya dulu, Kyoko Suiri Kyoko Suiri kalo di translate ke bahasa indonesia artinya itu penalaran piktif Ini gue pake google translate ya Kalo ke bahasa inggris itu in slash factory Gue gak tau kenapa ada slashnya disini, tapi ya emang kayak gini tulisannya Tapi di berbagai artikel, judul bahasa inggrisnya itu invented inference Nah biasanya di bahasa jepang, setiap kalimat itu mengandung kalimat-kalimat lain Apalagi sebuah nama Disini Kyoko Suiri emang benar bisa banget kita jabarkan Kyu no Kokyu yang artinya kehampaan Ko no Kozu yang artinya konstruksi Soi no Soisoku yang artinya tebakan atau perkiraan Ngeri no Ryu yang artinya alasan Nah disini udah keliatan marat sih Kehampaan yang artinya plot hole Konstruksi yang artinya dibangun Perkiraan itu adalah asumsi Dan alasan adalah penyebab Kebayangkan anime apa Oke kita masuk dulu ke sinopsis dan plot ceritanya Oke fine Bagi kalian yang belum nonton Gue kasih spoiler alert dulu Kalau kalian belum nonton Silahkan tonton dulu Walaupun yang gue bahas ini gak keseluruhan ceritanya Tapi ya bagi kalian yang gak mau kena spoiler Leave this video dan tonton dulu Baru balik lagi kesini Pada usia 11 tahunnya Iwanaga Kotoko Seorang gadis kecil Diculik oleh yokai Kalian ngertilah yokai apa ya Ia diminta untuk menjadi ratu oleh para yokai Iwanaga kecil pun Menyanggupi permintaan tersebut Namun Naas nih Ia harus kehilangan satu kaki dan satu matanya Sebagai syarat pertukaran Namun ia sama sekali tak menyesalinya Empat tahun berlalu Empat tahun kemudian Di rumah sakit tempat Dia memeriksa kondisi tubuhnya Iwanaga bertemu dengan seorang laki-laki Sakuragawa Kuro Sakuragawa yang berjalan santai Lalu kemudian dikejutkan oleh sekelompok anak-anak Dan ia pun hampir jatuh nih Untung aja Kotoko cepat menahan dia dari belakang Kotoko pun jatuh cinta pada Kuro pada pandangan pertamanya Namun sayang Kuro ternyata udah punya pasangan nih Dia udah punya cewek cuy Kotoko pun harus memendam perasaan tersebut Eh kok ini kayak jadi romans anime sih Tenang dulu Santai dulu Dua tahun berlalu Di saat Kuro sudah putus dengan ceweknya Saki Kotoko pun menemui Kuro dan menyatakan perasaannya Kuro menceritakan alasan mereka putus Di saat liburan ke sebuah kota Di malam hari ketika mereka sedang berjalan berdua Sesosok yokai Kava muncul dari Hirawa Kuro yang ketakutan Lari meninggalkan Saki Dan akhirnya hubungan mereka jadi semakin sulit Dan akhirnya putus Namun Iwanaga Kotoko Seseorang yang diangkat menjadi pembimbing atau penghubung Para yokai dan manusia Tentu saja Tahu bahwa Kuro sedang berbohong tentunya Bukan dia yang lari ketika melihat Kava Tapi Kavalah yang lari ketika melihat dia Kesokan harinya Kotoko pergi ke perpustakaan Sebagai mana janji mereka kemarin Walaupun awalnya Kuro menolak ajakan kencan tersebut Namun akhirnya ia datang juga karena khawatir Disana mereka bukan cuma kencan Melainkan harus mengatasi ayakashi atau monster Yang mengganggu di dalam perpustakaan tersebut Tadinya Kotoko cuma mau bernegosiasi Dan menyuruh siluman atau monster itu pergi Tapi tentu saja ia tak mendengarkan Kotoko Kotoko harus memaksanya dengan kekerasan Tapi tentunya hal itu tidak berhasil dilakukan Karena Kotoko hanya gadis biasa tanpa kekuatan apapun Loh tadi katanya pemimpin yokai Ratu yokai Dewi yokai Kok gak punya kekuatan? Ya satu-satunya kekuatan yang ia miliki Cuma bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus Atau makhluk gaib Atau yokai ayakashi monster Ia tidak punya kekuatan super apapun Kotoko yang berduel dengan monster itu pun terlempar Yang kemudian diselamatkan oleh Kuro Kotoko menyarankan mereka untuk mundur dan menyusun rencana Namun Kuro mendekat erat Kotoko nih Si doi langsung salting aja nih Kalau napsuma nanti dulu katanya kan Padahal bukan itu maksudnya Monster itu semakin mendekat Kuro pun menjulurkan satu tangannya dan menjelurkan monster itu melahatnya Sontak aja jelas Kotoko yang menyaksikan itu merasa sangat sedih sekaligus marah Kenapa sih Kuro selalu berwajah santai dan tidak peka terhadap bahaya Bahkan saat tangannya putus Dua tahun lalu juga Andai kan tidak ada Kotoko Kuro akan mengalami benturan keras dan mungkin saja bisa menyebabkan kematian Tapi gak lama kemudian nih Tangannya tumbuh lagi dong Monsternya makan tangannya tadi Malah kejang-kejang Eh terus mati Kayak yang keracunan gitu Bener aja Ternyata daging si Kuro ini Beracun men Pantas aja Pengikut Kotoko pada takut sama doi Doi pun ngaku Kalau di usia 11 tahunnya Dia pernah makan dua siluman sekaligus nih Cuma demi muasin hasratnya doang Walaupun sebenarnya kenyataannya itu gak kayak gitu Nah disini gue bakal kasih kesempatan bagi kalian yang mau nonton Dan mau tau kebenarannya Ini bakal dijelasin di episode 5 atau 6 Jadi silahkan aja dulu nonton animenya Karena kalau gue jelasin disini bakal panjang banget ya Oke sampai mana kita tadi Makan dua siluman Oke Nah disini episode 1 berakhir men Sampai sini gimana Asik kan ya Tapi jangan tinggikan ekspektasimu dulu Karena sesuai dengan judulnya Penalaran piktis Atau kalau dijabarkan kehampaan konstruksi Perkiraan dan alasan Ini kesan-kesannya itu kayak anime psikologikal Atau teka-teki Ya emang bener aja Episode selanjutnya itu cuma kayak jadi film teka-teki doang Untungnya karena ada unsur supernatural dan makhluk-makhluk gaib Jadi suasananya gak kayak tutorial bunuh-membunuh nih Kayak detektif Conan Di anime ini juga banyak time skip nih Di episode 5 aja Udah time skip lagi 2 tahun kemudian Yang akhirnya mempernemukan gue sama mantannya lagi nih Pada sebuah kasus Tapi tentunya Kotoko juga terlibat disini Gak sendirian Gue sama mantannya doang ketemuan nih Oke mungkin segini dulu video dari gue Mohon maaf aja nih Gue gak screen teman-teman lain Apalagi gue cadel kan Tapi hope you enjoy Kebanyakan dari yang gue ceritain ini masih di episode 1 Kenapa? Kenapa episode 1? Karena episode selanjutnya lebih berat ke psikologikalnya But anyway nih Channel ini gak bisa dimonetize Jadi Bagi kalian yang mau dukung gue Silahkan beli mouse Bisa ke insta Sofi Bukalapak Oke Segini dulu video dari gue Like kalau kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe kalau kalian mau Thanks udah nonton Aking gato Sayonaka Matao Zee Sub indo by broth3rmax